Tapi kalo Nino bisa dapetin tren lah, Nino gak bakal ninggalin gue mbak. Dan gue bakalan bahagia. Lo pasti seneng kan kalo ngeliat gue bahagia, lo mau kan? Sampai sih. Hai penonton setia Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke temen-temen kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Angkat lagi telponnya. Apa jangan-jangan Elsa udah buka antar polisi? Karena udah ada orang yang ngelaporin dia. Astaga, sah, sah. Gue bilang juga apa, sah. Mending lo pergi sama gue. Ay, lo tinggalkan semua itu. Dan kita hidup bahagia. Tapi lo gak mau, sah. Gue harus nge-chat si Elsa. Elsa, lo dimana? Gue kepikiran lo banget nih. Apa yang terjadi di masalahmu, aku dulu pernah minta maaf ke kamu. Sekarang juga aku tetap minta maaf sama kamu. Udah bikin kamu terluka terus. Bagus kalau sadar, ya wapun udah telat sih. Tapi kenapa masih minta dan maksa Rena untuk terima kamu? Tahu anak kecil kan? Anak kecil selalu pakai perasaan. Kenapa dulu Rena sangat baik dan sayang sama kamu? Karena kamu om baiknya. Dia tak kayak dia kamu hanya sebagai om baiknya. Tapi ketika dia tahu kamu papa kandungnya apa, pikiran dia gak kacau. Apa dia bisa terima? Dan ternyata dia gak terima. Dan kamu masih maksa Rena untuk terima kamu sebagai papa kandungnya. Tapi kalau Nino bisa dapetin Rena, Nino gak bakal ninggalin gue, mbak. Dan gue bakalan bahagia. Lo pasti seneng kan kalau ngeliat gue bahagia. Lo mau kan? Siap. Kita memang satu darah, Sa. Iya, iya, iya. Tapi aku gak pernah liat mama sama papa. Mendidik anak seperti ini. Jadi orang sejatinya. Kamu toh mbak tuh sayang sama kamu. Mama papa sayang sama kamu. Mama papa selalu ngedoain kamu, ngedoain aku untuk yang terbaik. Dan Anding juga ngedoain kamu, Sa. Udah apa gak usah? Masa dikasih tahu karena dia gak pernah peduli, pas. Terus. Yang dipikirin cuma diri dia sendiri. Ya kita dapet apa yang seperti ini? Yang selalu kamu lakuin adalah kamu manipulatif keadaan. Kamu playing victim disana. Dimana kamu ngerasa kamu yang paling tersakitin. Dan kamu, kamu orang yang paling menersa. Pengen kamu lakuin apa ini? Yang kamu lakuin adalah kamu jurni-jurni di Tendera. Terima kasih. Bermen. Kamu setelah besarkan hati kamu, besarkan hati kamu. Jangan sampai emosi terhadap sesuatu yang tidak perlu menguasai hati kamu. Please, Andi. Please. Please. Kamu ngomong begini juga tidak akan bisa merasakan sakitnya kamu. Kita bawa ke sana. Yuk, yuk. Maafkan aku, Andi. Aku benar-benar buat kamu terluka dengan penolakan Reina. Dan itu hanya karena Elsa yang tidak pernah berpikir panjang. Aku mau selatuh doma. Aku harus dampingin Nino terus di saat seperti ini. Pak, ngapain lagi kamu? Aku selamat tinggal. Kamu ngapain ke sini? Tadi papa mama bilang, kamu tidak usah ke sini. Kenapa ke sini juga sih? Kamu sadar, Ngana. Semuanya sayang sama kamu. Tapi kamu selalu bikin kacau semuanya. Selalu bikin masalah. Sa, kamu tahu tidak? Kamu itu harusnya dengerin omongan orang tua. Kenapa kamu nggak pernah mau denger? Kenapa? Aku ngelakuin ini semua supaya Nino nggak nyerahin aku, Ma. Supaya Nino menerima aku lagi. Yang begini kamu dengan pikiran kamu sendiri dan kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kejadian, semua berantakan, semua kacau karena kamu. Papa, Mama harus ngomong apa sama kamu. Supaya kamu nggak bikin kacau, nggak bikin masalah lagi. Papa malu sama kamu, nak. Sama kelakuan kamu, Papa malu. Apa? Oh, Papa. Gue cuma mau Nina nyerima gue lagi. Dan nggak mau cerain gue lagi. Pasal. Riza dan timnya masih melakukan pencarian untuk Ricky, Pak. Tapi, kalau sekarang berasa di sini berarti Ricky sendirian di sana, Pak. Di luar sana. Bisa jadi benar. Tapi, saya yakin mereka berdua masih berkabar. Tadi kamu lihat juga kan? Tuh. Iya. Dari tadi, dia telepon Elsa terus. Artinya ada apa-apa. Iya, betul, Pak. Saya juga curiga. Bahkan, saya juga sudah menghampalkan nomornya, Pak. Oh ya? Iya. Oke. That's good, that's good. Saya akan coba ceritakan soal itu. Iya. Pokoknya sekarang yang harus kita lakukan, kita coba segala cara untuk cari tahu ini semua. Dan yang jelas, harus hati-hati dan jangan percaya sama Elsa. Tidak. 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 Oke. Kalau gitu, saya ke dalam bentar ya. Lihat Rena dulu. Silahkan. Saya ke dalam bentar ya. Tidak. Tidak. Alhamdulillah, Rena masih tidur. Untung dia tidak terbangun dari gara ribut-ribut di depan tadi. Hai. Lantai dia bang. Om Sal tinggal sebentar ke depannya sayangnya Udah pokoknya Rena tidur yang nyenyak Mimpi yang indah Gak usah dengan orang ribut-ribut di depan Kalaupun nanti ada yang ribut-ribut Tetep tidur aja Terima kasih telah menonton